Jadi kami membayangkan, saya beri contoh aja, di Jakarta kita bangun Taman Ismail Marjuki, yang hari ini kalau kita melihat Taman Ismail Marjuki, semua akan bisa bilang bahwa itu adalah sebuah fasilitas kebudayaan yang bisa membuat Indonesia tampil taraf internasional. Tapi yang tidak kalah penting, sanggar-sanggar dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami membayangkan Pak, ke depan negara memberikan investasi yang lebih besar untuk bidang kebudayaan supaya para seniman budayawan memiliki kelonggaran untuk berkarya karena dananya dibantu disiapkan oleh negara. Yang kedua, jangan ada pembatasan. Biarkan ruang ekspresi itu dikerjakan oleh seniman budayawan. Negara membantu tapi jangan negara yang terlibat kegiatan kebudayaan. Negara cukup menjadi fasilitator dan kita kolaborasi. Itu Pak yang terkait dengan kebudayaan. Dan yang kami memandang penting, Indonesia harus punya perspektif lain tentang dunia. Seniman Indonesia, budayawan Indonesia harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Jadi kita harus dorong untuk keluar negeri. Dolong tampil keluar. Karena dengan didolong tampil keluar, dia akan memiliki standar baru dalam berkarya. Hari ini kalau budayawan seniman akan berekspresi di Benale, di mana, sulit sekali. Datang di dalam forum-forum kebudayaan dunia, sulit sekali. Kenapa? Karena negara tidak mau membiayai mereka. Kedepan justru itu yang akan didorong supaya Indonesia mewarnai kebudayaan dunia. Bukan hanya mengimpor kebudayaan dunia di sini. Ya? Terima kasih.